selamat pagi shalom selamat berjumpa kembali bapak ibu saudara sekalian dalam rehat renungan harian toraya di si hari selasa tanggal 4 April 2023 saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan kita semua boleh bersiap diri untuk memuji mendengarkan firman Tuhan pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih penyertaan musuh nantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam yang telah berlalu ya Tuhan saat ini Tuhan kami akan memulai kegiatan kami tapi kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman berkati kami semua Tuhan yang akan pelajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini akan menyampaikan firman ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bapak ibu saudara saudara kekasih Tuhan pembacaan kita hari ini dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayat yang ke 34 Markus 10 ayat 32 sampai ayat yang ke 34 pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Jerusalem dan Yesus berjalan di depan murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya katanya sekarang kita pergi ke Jerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh dan sudah tiga hari ia akan bangkit demikian firman Tuhan amin bapak ibu saudara kekasih Tuhan judul perenungan kita hari ini dikuatkan dalam kebangkitannya dikuatkan dalam kebangkitannya takut dan cemas adalah sesuatu yang sangat manusiawi apalagi saat menghadapi tentangan dan penderitaan semua orang selalu berusaha menghindari yang namanya tentangan dan penderitaan tetapi hal itu selalu saja terjadi dan pasti semua orang akan mengalaminya itulah kenyataan hidup dalam perjalanan Yesus Jerusalem para murid dan orang banyak mengikutinya perjalanan ini merupakan perjalanan terakhir sebelum ia menjalani jalan salib Yesus telah beberapa kali menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa di Jerusalem ia akan menderita walaupun para murid memahami hal itu namun sebagai manusia mereka tetap mengalami ketakutan dan kecemasan orang banyak pun yang mengikutinya mengalami hal yang sama karena anggapan mereka bahwa sangat mungkin mereka juga akan ikut mengalami hal itu Yesus sangat memahami keadaan yang dialami oleh murid-muridnya sehingga Yesus memanggil untuk menguatkan bahwa penderitaan yang akan terjadi bukanlah akhir segalanya murid-murid sangat wajar mengalami kecemasan dan ketakutan untuk berpisah dengan sang guru yang mereka sangat cintai kata Yesus ia akan diolok-olok diludahi disesah dan dibunuh sesudah tiga hari ia akan bangkit murid-murid harus yakin bahwa Yesus mati tapi ia akan bangkit hanya dengan keyakinan akan kebangkitan Yesus mereka mampu menghadapi peristiwa yang akan terjadi sekalipun sangat tragis dan bahwa dengan kebangkitan Yesus kekhawatiran dan rasa takut akan berubah menjadi kekuatan dan bahkan membawa kemenangan oleh karena itu percaya dan yakinlah bahwa oleh kebangkitannya kita akan dimenangkan percaya dan yakinlah bahwa oleh kebangkitannya kita akan dimenangkan amin Bapak Ibu Saudara Kesih Tuhan mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menebus dosa kami terima kasih Allah Kudus yang kau sudah menghayukan kebenaran kepada kami terima kasih Allah Terutunggal yang kau kembali memperdengarkan firmanmu kepada kami pada pagi hari ini firmanmu hari ini mengajar kami agar kami senantiasa yakin senantiasa percaya bahwa dengan kebangkitan Kristus kami akan dimenangkan ampuni hambamu Tuhan yang terbatas ini jika ada motivasi hambamu yang tidak memuliakan Tuhan berkati kami semua umatmu yang mendengar firman hari ini agar kami boleh mengaplikasikan firmanmu yang telah kami dengarkan saat ini Tuhan kami membawa seluruh perkembulan hidup kami perkembulan pekerjaan kami perkembulan pelayanan kami perkembulan keluarga kami Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih bersekolah kau berkati mereka dalam pendidikan mereka anak-anak muda kami kau berkati mereka semoga mereka menjadi terang dimana Tuhan tempatkan mereka masing-masing anak-anak muda kami yang mencari pasangan hidup kau berkati berikan pasangan yang terbaik bagi mereka masing-masing Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami lanjut usia Tuhan dalam kelemahan tubuh mereka kau boleh menguatkan iman percaya mereka kami berdoa untuk orang-orang yang dalam kelemahan tubuh yang dalam sakit penyakit kau boleh menyembuhkan yang berduka kau boleh hiburkan ya Tuhan kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan kau pendidikan sekeluarga menjadi sekerja guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIG Tuhan kau berkati mereka dalam tugas pelayanan yang mereka memban masing-masing kami berdoa untuk perintah kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan kami berkati mereka agar boleh memimpin kami securut dengan kendak Tuhan ampuni semua serdosa kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati